Intro Salam Semesta Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang 5 jodoh untuk shio yang cocok dan hoki Kali ini kita akan membahas 5 jodoh shio naga Yang cocok dan hoki berdasarkan aliran energi presentasi kehokiannya Apa itu aliran energi? Aliran energi kehokian adalah Dimana kombinasi kedua shio itu menghasilkan Getaran energi yang akan mendatangkan rejeki atau kemakburan berapa persen Jadi misalnya shio naga dan shio tikus Penggabungan keduanya menghasilkan getaran energi berapa? Itulah yang akan kita ukur dan kita tentukan berdasarkan peringkatnya Sebelum kita lanjutkan Master Ong Mengharapkan dukungan dari teman-teman semuanya Lakukan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Sehingga bisa mendapatkan notifikasi ketika Master Ong mengupload video baru ke channel ini Terima kasih juga yang sudah melakukan semua itu Sekali lagi semoga apa yang Master Ong sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua Oke sekarang kita kembali lanjutkan pembahasan di dalam video ini Jodoh shio yang hoki Dan cocok untuk shio naga Pada urutan yang pertama adalah pasangan shio naga dan shio tikus Dengan presentasi energi kerejekian sebesar 97% Pasangan ini adalah pasangan yang saling mengagumi dan saling mencintai Antara shio tikus dan shio naga Shio tikus yang cerdas, cerdik, dan mampu menyesuaikan keadaan apapun Selalu terpesona dengan kegagahan, keindahan, kekuatan dari shio naga Shio naga seperti seseorang yang dia puja Karena itu shio tikus yang setia akan sangat mengagumi dan mencintainya Selain itu, pasangan ini adalah pasangan kekuatan visi atau tujuan Mereka termasuk pasangan yang sangat ulet dalam memperjuangkan visinya Shio tikus yang pintar berhemat walau kadang-kadang dianggap pelit Sangat cocok mendampingi shio naga yang cenderung boros dan menyukai kemewahan Sekalipun, kadang-kadang shio naga memang agak jengkel Karena melihat shio tikus yang terlalu hemat dan mengekang ketika bicara soal uang Tetapi justru ini yang bisa membuat keluarga ini bertahan Jika tidak ada shio tikus, maka keluarga ini akan kebablasan dalam hal keuangan Selain hal tersebut, persoalan cinta tidak ada masalah Kekuatan energi rejeki 97% akan membuat keluarga ini hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan Asal shio naga bisa menerima pengaturan dari shio tikus dalam hal keuangan Selanjutnya adalah pasangan di urutan kedua adalah shio naga dan shio monyet Sama halnya dengan shio tikus, maka shio monyet pun jatuh cinta dengan keperkasaan dari shio naga Beliau yang terbang di atas langit begitu gagal dan perkasa Serta begitu angun, apalagi daya kekuatan dan imajinasinya Visi shio naga selalu melihat jauh ke depan mampu meredam gejolak dari shio monyet Shio monyet yang cenderung gamang, suka tidak stabil dan bingung akan tertuntun oleh shio naga Wibawa shio naga yang begitu tinggi mampu membuat shio monyet takluk akan kekuasaannya Shio monyet yang bisa dibilang termasuk jenaka dan banyak akal bisa mengimbangi kekuasaan shio naga Selama keduanya selalu saling mengisi dan menerima segala kekurangan masing-masing Maka hubungan ini akan menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan Apalagi dengan kekuatan energi rejeki 93% Pada urutan ketiga adalah pasangan shio naga dan shio ayam Ini adalah pasangan yang ideal dengan energi rejeki 85% membuat pasangan ini tidak pernah ada masalah keuangan Dan selalu hidup berlimpahan Shio naga yang cenderung mentoleransi sikap shio ayam yang kadang suka kritik dan mengagumkan kesempurnaan dalam semua hal Maka hubungan mereka akan baik-baik saja Komitmen akan kebersamaan dan saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing Akan membuat mereka hidup rukun dan damai Ego adalah persoalan dalam pasangan ini Ego naga yang cenderung sangat kuat dan berkuasa Serta ego ayam yang suka melihat kekurangan dan kesalahan orang lain Harus bisa disikapi dengan bijaksana oleh keduanya Agar keluarga ini bisa harmonis dan bahagia Pada urutan keempat adalah pasangan shio naga dan shio babi Pribadi shio babi yang santun dan penyabar bisa mengimbangi pribadi dari shio naga yang senang menguasai Temperamen dan semua itu bisa diredam oleh shio babi Shio babi adalah faktor peredam buat shio naga Keluarga ini bisa sangat harmonis Setiap kali shio naga sedang terbawa emosi Bisa dan dengan piawainya diimbangi oleh shio babi Rasa cinta diantara mereka berdua Juga sangat kuat dan menjadi pelekat yang kuat Hoki di pasangan ini jangan diragukan Apa yang mereka harapkan Kita bahas pasangan shio naga dan shio ular Pasangan ideal ini berada pada urutan kelima Pasangan ini adalah pasangan pertarungan ide dan keseimbangan Ini sangat luar biasa Sekiranya mereka bisa mempertahankan saling mengisi kekurangan satu sama lain Maka energi rejeki sebesar 78% akan membuat hidup mereka berdua di atas rata-rata dan kebahagiaan juga dalam keluarga Shio ular sangat mampu mengimbangi shio naga begitu sebaliknya Pasangan ini sangat serasi Sekalipun shio naga sangat boros dan cenderung menyukai kemewahan Tetapi shio naga juga pekerja keras Dan semua itu diimbangi oleh shio ular yang pendiam tetapi teliti Serta mampu menyimpan dan mengatur keuangan Inilah modal dari pasangan ini Keduanya saling mengagumi satu sama lain Luar biasa bukan? Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya Terima kasih Selanjutnya kita membahas di luar 5 pasangan yang ideal Yang berada pada urutan ke-6 adalah pasangan shio naga dan shio macan Pada video tentang shio macan sudah saya jelaskan Pasangan ini adalah pasangan pertarung Pertarungan antara darat dan pertarungan antara langit Dan ini memang selalu menarik Sekalipun keduanya sering berebut pengaruh Tetapi tetap bisa saling bersatu Karena kedua shio ini adalah tipe sportif Saling mengagumi sekaligus juga saling bersaing Ini pasangan perebutan pengaruh dan kekuatan Energi 69% memungkinkan pasangan ini hidup berkecukupan Asal keduanya selalu berlaku setia dan sportif Pasangan ini selalu dalam keadaan penuh tantangan Jadi sangat jauh dari rasa bosan dan kejenuhan Selanjutnya pasangan shio naga dan shio kuda Dengan kekuatan energi 60% berada di urutan ke-7 Shio kuda yang liar kadang suka menjengkelkan shio naga Shio naga kadang melihat shio kuda itu selalu ingin berlaku semaunya Dan selalu ingin bebas Tetapi shio naga punya pengaruh yang kuat Dan kadang-kadang menyeramkan Ini yang membuat sifat liar dari shio kuda padam Oleh kekuatan pengaruh dari shio naga Shio kuda pada dasarnya juga mengagumi shio naga Dan menganggap shio naga adalah orang yang bisa diandalkan Tetapi sifat alami mereka kadang membuat mereka bablas Ini sering menimbulkan masalah kecemburuan dari shio naga Hubungan mereka akan langgeng jika keduanya dapat menjaga irama kebersamaan dengan baik Saling mengimbangi dan mengurangi ego masing-masing Pengaruh rejeki 60% masih mampu menjanggah keluarga ini hidup berkecukupan Pada urutan ke-8 ada pasangan shio naga dan shio naga Dua ekor naga bersatu dalam sebuah keluarga Ini diantara berhasil dan tidak seperti timbangan Karena itu juga energi rejekinya hanya 55% Keduanya kan punya karakter yang sama Sama-sama keras, sama-sama kuat Dan saling ingin berebut pengaruh Pertarungan pengaruh diantara mereka sebagai pasangan Positifnya pasangannya tidak akan pernah mengalami kebosanan Negatifnya sering terjadi pentengkaran yang tidak perlu Dan kadang-kadang cenderung keras sampai salah satunya menang Akibat ketidakstabilan emosi diantara mereka Maka energi rejeki hanya sebesar 55% Sifat saling ingin menang bisa jadi bom waktu Terjadi pertikaian Keduanya berebut pengaruh dan ingin menang Perang lulu Rasa cinta mungkin bisa jadi obat dan penawar dari ego masing-masing Akibat pertarungan diantara mereka Rejeki keluarga ini sering tersendat-sendat Dan kadang kurang Semoga bisa terus bertahan dan bahagia Nomor 9 adalah pasangan Shio Naga dan Shio Kambing Pasangan ini adalah pasangan perbedaan Mereka berdua berbeda satu sama lain Shio Kambing cenderung lamban dalam tindakan Dan suka cuek dalam sikap Sering membuat Shio Naga naik darah Shio Naga memang gagah dan kadang cenderung terlihat kasar Sedangkan Shio Kambing itu lembek hatinya Gampang terbawa suasana dan gampang terbawa emosinya Pertengkaran sering terjadi Kena hal-hal kecil saja Inilah penyebab kenapa aliran energinya hanya 50% saja Pelekat pasangan ini adalah rasa cinta diantara mereka Urutan ke 10 adalah pasangan Shio Naga dan Shio Klinci Sifat Shio Naga yang gagah perkasa Tetapi cenderung bermewa-mewa Serta pengaruh kekuatan yang besar Suka menjadi kekesalan dari Shio Klinci Shio Klinci suka iri akan kekuatan dari Shio Naga Sebaliknya sebenarnya Shio Naga sangat mengharapkan dukungan dari Shio Klinci Akan kecerdikannya Shio Naga memang memiliki kekuatan luar biasa Tetapi dia kalah kalau mau beradu kecerdasan dengan Shio Klinci Shio Klinci yang cerdas selalu bisa mengetahui kelemahan dari Shio Naga Dan mengambil kesempatan itu Selama salah satu dari mereka tidak merasa rugi dengan dominasi dari salah satunya Seperti misalnya dominasi Shio Naga Maka hubungan ini masih bisa bertahan Sekalipun energi rejeki hanya 43% Yang kadang-kadang hanya mampu membuat mereka hidup dalam kondisi ekonomi rata-rata Berpikir rasional dan memperkuat cinta diantara mereka Akan bisa mempertahankan hubungan ini Pada urutan ke-11 adalah pasangan Shio Naga dan Shio Kerbau Pasangan ini adalah pasangan pertarungan Sama-sama keras kepala Sama-sama tidak bisa mengalah Dan sama-sama boros Shio Kerbau sering tidak suka akan dominasi dari Shio Naga Dan suka merasa dibodoh-bodohi Pasangan ini sering terlibat pertarungan pendapat Kebebasan, ego, dan lain-lain Keluarga ini sering ribut, tiada hari tanpa petengkaran Plus ditambah aliran energi rejeki hanya 35% Sering hidup kekurangan dan boros Semoga rasa cinta diantara mereka Bisa terus mempersatukan keluarga ini Amin Urutan terakhir atau 12 Atau juga sekaligus sebagai pasangan yang bertentangan Shio yang bertentangan Adalah pasangan Shio Naga dan Shio Anjing Persentasinya hanya 25% Pasangan ini sebenarnya pasangan tidak dianjurkan Karena ini adalah Shio yang bertentangan satu sama lain Ini bagaikan pertarungan tekanan tanpa akhir Shio Anjing seperti terjajah oleh kekuasaan dari Shio Naga Tertekan dan tidak bebas Hanya karena Shio Anjing adalah tipe setia Dia masih tetap bisa bertahan Dan terus harus berkorban perasaan Selama Shio Anjing bisa terus begitu Ya mungkin masih bisa terus bersama-sama Tapi sampai kapan ya Apalagi ekonomi sering Morat marit dengan energi rejeki hanya 25% Sungguh keluarga ini akan selalu kesulitan keuangan Ditambah sikap saling tidak bisa mengalah satu sama lain Jika ada pasangan ini Maka itu merupakan pasangan pembuktian cinta Hanya ini yang bisa mempersatukan keluarga ini seterusnya Demikian penjelasan Master Ong Tentang jodoh yang hoki untuk Shio Naga Dari urutan 1 sampai 5 yang ideal Dan kemudian ada urutan 6 sampai 12 Semoga informasi ini bisa menjadi panduan dan pengetahuan buat teman-teman semuanya Yang baik diambil, yang buruk diabaikan saja Jika percaya Dijadikan penat panduan Jika tidak maka Diacukan saja Oke Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax